Gaby, Gaby kalau kak Oki bisa mendeskripsikan, Gaby malam hari ini tampil luar biasa dan aku mau kasih tau rahasia, bahwa seluruh orang di Indonesia ini semuanya sedang memandang Gaby dengan penuh cinta. Silahkan Coach. Gaby! Aduh Coach Yura rasanya puas sekali dan melihat penampilan kamu malam hari ini sempurna. Sempurna sekali dan Coach Yura spesial memilihkan lagu ini untuk Gaby karena Coach Yura percaya kamu bisa menaklukkan lagu ini dan menaruh rasa yang dalam dan juga roh yang dalam ke dalam lagu ini. Dan ini buktinya aku dari nada pertama sampai akhirnya sekarang kamu udah beres nyanyi aku masih nangis. Apa ya Coach Yura bangga sekali sama Gaby dan apa ya sama Tante juga tuh Tante. Aduh aku pengen sungkem sekali lagi sungkem sama Tante. Tante menjadi mama yang sangat luar biasa untuk Gaby bisa melahirkan putri sehebat ini tuh. Terima kasih Coach. Aku sih bangga, aku bangga banget Gaby ada di tim Yura Rizky. Aku bangga sekali. Selamat Gaby, terimakasih sudah menampilkan yang terbaik hari ini. Coach Marshall ada yang ingin ditambahkan silahkan. Saya cuman mau bilang terima kasih aja untuk performance dan juga kebesaran hati yang terasa sekali di setiap tarikan kamu Gaby. Ya terima kasih, terima kasih sekali. Dari awal Coach Marshall tuh merasa kayak kayak tiba-tiba kayak lepas aja dari dunia ini sebentar gitu dengerin kamu. Setuju banget Coach. Karena ngerasa ada sesuatu yang apa ya, magis dari suara kamu. Ya dan itu Coach yakin ya karena kebesaran hati kamu, kamu lebih besar dari apapun gitu. Kamu tidak pernah merasa kamu berbeda, kamu tidak pernah merasa kamu apa. Kamu just being you. Dan itu pelajaran paling berharga sih buat kita semua. Ya dan Coach bener-bener merasa bangga bisa melihat kamu sekarang dan bisa merasakan punya experience bisa melihat kamu tadi perform dengan begitu bagus. Dan sekali lagi buat coaches, thank you. Kalian sudah ngasih, ngasih satu tempat untuk dia bisa. Seperti ini tadi. Gaby makasih ya. Makasih banyak ya. Ini Coach Marshall ngomong dari hati. Makasih banyak. Ya. Kamu tuh berkat, kamu tuh berkat. Ya. Gila hebat kamu. Ya. Terima kasih Coach Marshall. Dan terima kasih juga kepada Ibu yang. Terima kasih Coach. Udah gak tau gak bisa dilukisan. Saya ngerti rasanya jadi orang tua. Saya tau rasanya jadi orang tua. Jadi saya gak tau lagi mesti ngomong apa saya ngerti. Ya tapi. Kali lagi makasih banyak. Makasih banyak untuk bisa merasakan ini gitu. Ini experience yang. Makasih mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatunya bukan hanya dari sebuah pandangan saja. Tapi dari hati. Dan saya juga gak yakin apakah bisa merasakan ini lagi nanti gitu. Iya. Ini kan. One in a million experience gitu. Yang udah gitu. Tapi ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Coach. Mama. Terima kasih. Jutaan mata memandang anak mama yang luar biasa. Gabby tidak akan kuat kalau gak ada mama. Mama juga gak akan kuat kalau gak ada Gabby. Saling menguatkan. Iya. Gimana mau perasaannya tadi melihat anak yang begitu luar biasa menyanyikan dengan penuh rasa dan hati. Saya sebagai orang tua Gabby sangat bangga dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Global TV yang sudah memberikan kesempatan dalam ajang pencarian bakat seperti ini ya. Akhirnya Gabby bisa tampil, bisa menjadi inspirasi mungkin atau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah harapan kami sebagai orang tua. Gabby kamu gak boleh takut. Iya kak. Kamu harus terus kejar impian dan cita-cita kamu. Gak ada yang boleh menghalangi semua yang menjadi impian Gabby. Iya. Semangat ya. Iya kak. Gabby. Gigi gimana ini? Ser, ser, ser keluar semua. Semua nyanyi dari hati. Saya terbawa arus semuanya Coach Marcel. Betul. Aduh. Sabat ya. Gigi itu gak berhenti-berhenti ini gimana. Gak berhenti-berhenti ini udah kemana-mana muka saya nih. Ini kerannya tuh kayak dibuka terus kak. Itu dia. Tolong ditutup dong kerannya kak. Sekarang kak. Kalau menurut Oki sendiri tadi pribadi gimana? Wow. Aku sebenarnya udah pernah lihat penampilannya dari Gabby. Dan saat itu aku emang langsung jatuh cinta. Wah ini anak nyanyi dari dalam hati banget. Iya. Udah bukan suara lagi kan? Udah bukan suara yang dia. Yang di luar itu gitu yang kadang-kadang. Setuju, setuju. Dan itu keluarnya tuh bagaikan kayak kita kalau suaranya bagus mungkin aku harus pakai mic yang bagus. Tapi kalau Gabby itu gak perlu dengan itu semua. Tapi sampai semuanya. Terus tau gak dia tuh selalu ada nada yang di luar bayangan kita gitu. Iya, iya, iya. Punya nada-nada improvisasi yang di luar yang biasa kita pakai gitu. Benar, benar, benar. Tadi aja aduh nada-nada improvisasinya mahal sekali. Iya, iya, iya. Betul setuju tuh. Pas latihan pun gak ada masalah Coach semua. Jadi tim aku sama tim. Oh iya. Sampai lupa saya jadinya kesini. Mohon maaf Coach terhipnotis sama Abang nih soalnya mengkilap Bang. Yuk terus. Sebenernya waktu latihan tuh. Abang pengacara loh, jangan bercanda loh. Ini pengacara loh. Sebenernya waktu latihan tuh Gabby tuh sempet agak sedikit pesimis kayak. Aduh suara aku. Iya. Terus bilang kayak. Aduh aku ketinggian. Terus kita cari solusi saat itu. Terus akhirnya kita kasih semangat juga saat latihan. Ayo kamu pasti bisa ngambil nada ini. Dan terbukti ternyata tadi dia luar biasa banget. Iya. Ini dari coaching kemarin tuh jauh lebih bagus daripada kemarin latihan. Wow. Itu ada hal magis yang gak bisa dijelaskan pakai kata-kata sih tadi performance tadi. Mungkin Coach Isyana aku boleh tanya Coach. Kesulitan, ada kesulitan sendiri gak sih untuk. semua peserta yang ada di sini nih ketika memberikan pengarahan? Biasanya sih mungkin karena jangka waktu yang cukup pendek gitu ya. Tapi kita harus memberikan sesuatu untuk memberikan itu tadi kemagisan atau memberikan momentum yang surprise di setiap performance. Karena kan ini lagi-lagi kompetisi ya. Jadi pastinya setiap Coach punya strategi sendiri untuk tiap anaknya agar performance-nya tuh bisa memberikan faktor lain gitu. Bikin orang tuh wow walaupun lagunya slow tapi harus dikasih bumbu-bumbu apa nih. Nah dengan waktu yang singkat biasanya nanti anak-anaknya ada yang kayak aduh tegang karena kayak gitu. Cuman ternyata sejauh ini semua menampilkan dengan sangat baik dan malah dari tadi juga tim aku coaching ternyata pas di hari hanya jauh lebih bagus lagi. Wow karena semuanya fokus ya tapi ternyata bukan hanya dari semangat para coachnya aja tapi didukung juga oleh kemampuan anak-anaknya dan juga fokusnya anak-anak itu tadi ya coachnya bener ya. Terutama untuk season 4 ini kalau aku sih ngelihatnya memang gila sih levelnya udah. Brilliant amazing. Cara mereka menangkap, cara mereka merespon, cara mereka mengeksekusi itu kadang-kadang bener-bener ya. yang tadi udah dikasih tau sama coach yang selain bahwa memang di luar dugaan gitu. Jadi kadang-kadang gua kadang-kadang terima nggak terima ketika lu tadi bilang kita nggak ada kerjaan. Jujur. Bukan coach jadi karena gini yang namanya. Gua sebenarnya nggak terima gitu tapi gimana ya. Bukan begitu coach maksudnya gini. Kadang-kadang kita itu belajar itu bukan cuman dari. Gini maksudnya lu harus lihat juga dong tugas yang lain. Kan semuanya punya tugasnya masing-masing. Iya. Masing-masing. Jadi lu harus ngerti dong. Kita coach kadang tuh kita belajar. Nggak begitu juga Ki. Ya nggak semua. Eh 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 eh. Itu bukan kacamata pak. Mau coaching aku nggak kuakui tubuhku melunglay sempatku mamui. Ya memang saya kali ini bener-bener udah nggak bisa ngomong apa-apa. Karena luar biasa para coachnya yang memberikan semampunya sekuat tenaga. Dan juga motivasi yang luar biasa dari anak-anak yang ada di sini. Setuju. Langsung saja ini dari coach Marcel ya. Yes Matthew. Yes Matthew. Wow. Matt. Let's go. Masuk di season 4 kontestannya lebih jami kan suaranya. Nah makanya jangan pernah lewatin penampilan keren para kontestan. Yuk buruan subscribe, like, comment, and share.